Terima kasih telah menonton Jadi sebenarnya sudah berpengalaman sekali di bidang, terutama di bidang desain Tapi ya, kira-kira juga gak perlu harus membedakan antara persegi dan desain Sampai kemudian dia memutuskan untuk hijrah ke Kanada Untuk memperdalam lagi sebagai, dan lebih serius seperti ini, sebagai seniman Kamu di mana? Berapa namanya ini? Di Komfordia Universitas Komfordia Di Komfordia di Montreal Jadi itu kenapa dia tanya, hari memutuskan Serius seperti seniman Belajar di Komfordia dan sampai sekarang akhirnya buka sebuah wisata Dan aktif berkarya terus Walaupun mungkin baru 3-4 tahun terakhir ya 4 tahun terakhir Mulai pelan-pelan terlibat ikut di pameran-pameran di Indonesia Jadi karya-karya Ari itu banyak menggabungkan antara Sebenarnya banyak pelan-pelan objek Diolah lagi Mungkin juga dengan sensibilitasnya dan pengalamannya dari dulu Mengolah ruang setelah materi ya Berhadapan dengan masyarakat Banyak menggabungkan antara barang-barang Barang bekas dan juga bergabungan antik Jadi yang diolah lagi dengan gerdasan baru Dan juga dengan rekorasi yang baru Sini mungkin kita bisa Kenal lebih dalam lagi prosesnya ini Saya sih merasa Jogja ini Tempat yang Pas banget di buka hari Karena misalnya itu ya Segera macam 3 bunda Yang pastinya sangat relevan banget Dengan proses pengkaryaannya Dan juga Terutama yang saya tahu Yang lagi diolah sama Ari Sekarang tentang Sebenarnya mungkin bukan tentang perempuan saya Tapi tentang citra perempuan Dan ada hubungannya dengan hubungan Ari Dengan Itu awalnya Indunya dari Penalaman kenilangan ibunya Belum lama Jadi banyak Ngomong-ngomong Ngomong-ngomong lagi Barang-barang Dan Sepertinya ada juga hubungan kecinta perempuan Jawa Jadi Saya pikir masih banyak yang melarik Bisa tidak akan larik Oke Bisa Thank you Sambil nanti kita Terima kasih Terima kasih juga teman-teman Datang semuanya Ujan-hujan tapi datang sini Terima kasih Saya baru sekali ini tinggal Beberapa lama di Jogja ya Selama ini Kalau saya mau menjadi Jogja Paling tidak lima hari Setelah dua minggu di sini Dalam proses dua minggu ini Saya banyak Jalan-jalan Saya ke pasar Saya ke Kratong Dan saya banyak Menunggu teman-tempat yang Dimana sebenarnya banyak Banyak perempuan Yang menjadi Penggerak ekonomi utama Karena sebenarnya kalau di Jogja Orang-orang berjual Orang-orang beraktivitas Banyak sekali Di banyak tempat Justru tidak Untuk residensi kali ini Saya sebenarnya Pengen membuat Artship Artship tentang Image dari Cita dari perempuan Yang ada di Indonesia Selama Bertahun-tahun Jadi saya Tidak mungkin untuk Bikin secara lengkap Tidak mungkin Jadi saya mengukurkan Artship-artship ini Melalui Popular culture Kebudayaan popular Misalnya Iklan majalah tua Yang saya temukan Prangku-prangku tua Yang saya temukan Yang punya image perempuan Di sana Tahun-tahun Terus catatan-catatan Ibu saya Sebagai serang perempuan Jawa Yang cukup model Itu saya kumpulkan semua Jadi waktu di bekerja Kalau saya Membeli majalah bekas Atau 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 Buku bekas Saya ambil Beberapa image Yang Memperlihatkan Perbedaan image Perempuan Mulai dari tahun Misalnya Empat puluhan Sampai tahun sekarang Jadi Saya membuat Seperti rekaman-rekaman Sejarah image perempuan Yang akan Saya jadikan Artworks Akan saya jadikan Barang seni Jadi Ya It's about the image Of women Not about women Karena Karena sebagai laki-laki Saya tidak bisa menjudge perempuan Secara dunia Dan itu tidak mungkin Selain menggunakan kertas Kayu Saya juga akan menggunakan batu Di mana saya akan menggunakan barang-barang ini hanya sebagai media Dan saya akan bekerja lagi di atasnya Misalnya Misalnya Rangku yang Yang saya tempel Atau Buku yang saya tempel Akan saya Akan saya lubis Akan saya gambar lagi Di atasnya Bisa jadi Contoh material yang akan saya buat Jadi Sekitar Akhir tahun Sebelum Sebelum Pak Suharto Diturunkan Prangku ini Dari Renca Dari pelita 6 Jadi Kalau sekarang Kita berbicara mengenai arsip Sebenarnya ini Suatu arsip yang sangat penting Karena disitu terpulis pelita 6 Di mana pelita 6 Pasti Dari sini Banyak Yang gak tau pelita ya Mau Tau Jadi Setelah sadar Prangku ini Images Here All women Ada peluan Ada Ada Apa Perawat Dan ada Sarjana Perempuannya Ternyata Dan ini ada patung-patung Candi Jadi ternyata Prangku itu Mengeretankan Untuk Mengasal lagi Sumber daya manusia Di Indonesia Terutama Sumber daya perempuan Jadi Sebetulnya Pada waktu ini It's a big movement By the government Support yang bagus Dari pemerintah Untuk memajukan Perempuan Itu tahun kepaan? Ini Tahun 94 Jadi Pelita 6 itu Harusnya Antara tahun 91 Sampai 96 Jadi Sebetulnya ini pelita terakhir Pelita terakhir Indonesia Jadi pembangunan 5 tahun That's kind of We have kind of Five years plan Of Development in this country So every five years We have different things So the last The last Development process Is about women too And culture Jadi Makanya di perangku ini Terdapat beberapa image Perempuan Dan Candi Gambar candi I found this in Jogja So when I Jadi waktu saya pergi ke pasar Beringarjo Jadi ada tukantik Ternyata mereka punya Tumpukan perangku Banyak sekali Dan kita boleh Beli per biji Sehingga sama saya Saya cari Sebetul satu Saya menemukan Beberapa seri Dari perangku ini Terus sampai rumah Saya google lagi Saya cari Pelita 6 Informasinya Kurang bagus Terus saya cari Saya cari Saya cipun Beberapa teman Yang tahu tentang Pelita Dan mereka Menjelaskan Jadi Ini sangat Menarik Karena Kita hampir Tidak mendengar Kayu ini Patungnya itu Sesuai dengan Temanya Kayak Indonesia Pendidikan Indonesia Pendidikan Ini Kendedes 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 Aking Kedua 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 Perawat Kak Si Bukan Laksmi Laksmi Mak Jadi Jadi ini sangat menarik sekali, terus kemudian untuk salah satu project ini untuk batu, saya memesan batu dengan model Kendedes. Karena Kendedes itu bukan goddess, dia bukan Dewi, Kendedes itu sebenarnya manusia biasa yang akhirnya punya kekuatan yang sangat tinggi. Jadi itu sebetulnya simbol, satu simbol yang menata. Jadi saya akan memesan batu yang makhluk tanya seperti Kendedes tapi mukanya akan berbeda. Jadi saya akan membuat lukisan dan drawing untuk bagian wajah. Oke, kemudian ini ada di Klain Sound Shield. Ini saya beli sebetulnya sepuluh tahun lalu di Jogja majalah ini. Saya temukan di pasar wajah ke zaman dulu, dari Majelatar setahun 57. Jadi saya punya beberapa ikan sansik yang semuanya pakai sambil. Semuanya menggunakan semua hati tradisional. Dan sekarang hampir ada perempuan yang pakai ini lagi. Jadi saya juga akan memakai ini hanya sebagai material saya. Di atasnya nanti saya akan menggambar, saya akan melukis, mungkin saya akan memotong. Saya tidak tahu. Jadi ini adalah material yang sangat basi untuk saya. Jadi saya belum tahu pasti akan saya apakan. Saya hanya memperlihatkan beberapa contoh material. Ini saya beli di Jogja juga. Jadi ini papan nama besar. Kliting rambut. It's to curl the hair. Kliting rambut. Jadi bulat-balik ya kayak begitu. Dan ini saya temukan di Jogja juga sepuluh tahun lalu. Orang saya dulu banyak koleksi artik. Dan sekarang kayaknya tidak ada orang yang kliting rambut lagi. Apa yang you think? No, very rare. Lu di Singapur dong. Bisa aja. Bisa, tapi di... Bisa aja di sawang. Masih jadi bagian dari yang lain-lain. Khusus saja keriting rambut. Dan sebenarnya bisnes keriting rambut itu sangat menurun sekarang. Dibandingkan zaman dulu. Sekarang ada di Digital Park. Dan kebanyakan kan di Reboarding. Kita tahu pakai jilbab kan nggak mungkin di Gritin. Ya. So ya. Jadi... Jadi saya mengumpulkan material-material. Yang berhubungan dengan image perempuan. Saya cuma... Saya cuma... Saya cuma... Sebagai arti saya cuma di media. Jadi semua ini material yang akan saya pakai untuk pameran nanti. Saya masih akan bekerja di atas. Ini cover majalah. Ini cover majalah. Ini cuma contoh aja. Saya punya ini tapi... Saya tolong melihat. Saya sendiri bahan. Sekian aja. Iya. Saya sekian aja. So ini salah satu contoh. Dan kita cover majalah live. Dimana... Indonesia masih diperkenalkan sebagai negara baru. The new nation of Indonesia. Yang potretnya di... Di... Ambil oleh Henry Cartier Branson. Sangat... Apa? Untuk daripada sangat terkenal dari Perancis. Dan yang menjadi image... Negara Indonesia sebagai negara baru itu perempuannya. Ini bukan siapa itu yang kita... Bukan mewakili? No. It's just common. Ini kayaknya orang... Orang biasa. Di Jawa. It's just common woman. A girl. From Jawa. Jadi yang mewakili Indonesia sebagai... Di negara baru, di majalah ini, di sini justru perempuan, negara-negara. Oke, selain majalah, saya juga mengumpulkan perahatan rumah tangga yang dibukir dengan bentuk perempuan. Jadi saya juga mengumpulkan beberapa alat rumah tangga atau mainkan anak-anak dalam bentuk perempuan. Jadi saya juga mengumpulkan itu. Dan backgroundnya itu sebetulnya, katakan ibu saya, karena ibu saya seumur hidupnya sebagai orang dewasa, dia itu dulu pelatih aerobik. Jadi dia banyak menulis, jadi dia banyak menulis gerakan-gerakan aerobik itu sendiri, dia sendiri yang menulis. Sementara dia tidak pernah kursus atau sekolah kursusnya. Dia hanya banyak belajar sendiri dan dia menulis. Jadi menurut saya, apa yang dilakukan dia waktu itu, karena belum ada koreografer di daerah saya waktu itu, koreografer aerobik, cuma dia sendiri satu-satu. Jadi dia memprogram dirinya sendiri bahwa saya perempuan modern dan dia mengajak teman-temannya untuk aerobik bersama. Mengajak teman-temannya untuk menjadi perempuan yang modern. Jadi mereka tidak hanya sekedar di rumah, menungguin suaminya. Tapi sambil menunggu, mereka semang-semang aerobik. Jadi mereka akan menarik. Ini adalah perjalanan ibu saya. Dia akan menarik koreografer. Yang ini sebetulnya ada dua, tapi yang satu saya terlupa untuk memasang. Ini boneka. Boneka kayu anak-anak yang saya beli untuk dia juga. Jadi saya ada sepasang laki dan perempuan. Yang perempuan kebetulan tidak ada di sini. Jadi saya juga mengumpulkan beberapa mainan anak-anak yang mempunyai image perempuan. Dan nanti akan saya pakai untuk karya instalasi saya di sini. Jadi saya ingin pengunjungnya nanti bisa melihat. Pengubahan image perempuan dari masa ke masa di Indonesia. Tentu saja juga secara detail, ini hanya mewakili. Tentu saja. Lagi sawan persis keriting rambut. Mungkin ya sekarang sawan lebih jatuh aja. Ya selanjutnya juga mungkin, apa ya. Mungkin sawan sendiri juga agak beda demografi. Karena juga sekarang saya keempatian sendiri mungkin lebih banyak perempuan memakai jilber. Jadi juga tidak matters gitu. Mungkin juga perawatannya. Tapi ada batasan waktu tetap itu enggak yang kamu set? Sampai kapan ini? Apakah ini lebih retro? Bisa kan kan berita tentang sebuah tua. Mungkin ibu kamu merepresentasi fase atau periode. Mungkin 60-an atau 70-an. Sementara mungkin kayak yang kalau orang mau melihat kerelevansinya sekarang. Misalkan ada enggak hubungannya dengan citra perempuan. Ya mungkin kayak sudah berapa pertama terakhir ini di Indonesia. Mungkin lebih banyak di dominasi cita perempuan Islam. Misalkan. Saya hanya akan menggambarkan secara garis besar. Misalnya. Secara garis besar. Jadi saya tidak akan membatasi misalnya ini tahun 60-an, ini tahun 40-an. Jadi kita cuma akan melihat pergeseran waktu dari saat itu sampai saat sekarang. Sampai termasuk hijab culture. It will be there. Jadi antara misalnya sesuatu yang zaman waktu orang masih pakai sanggut. Dan saat sekarang waktu orang sudah banyak memakai ghibah. Itu akan tergambar ke sana. Jadi saya tidak akan membagi-bagi dalam kurun waktu. Jadi secara general saya akan memperlihatkan itu secara general. Kalau ada saran juga karena saya masih dalam proses ini. Kata-kata modern itu menjadi subjektif. Jadi di kalangan kita sendiri. Modern itu misalnya. Modern itu hanya berlaku. Gaya modern hanya berlaku pada suatu pun waktu tertentu. Misalnya tahun 60, orang yang sudah mulai bergaya seperti ke tahun 70-an. Nucer. Itu dibilang modern. Tapi nanti pada tahun 80, orang yang bergaya seperti ke tahun 70-an itu sudah gila kuno. Jadi modern style itu selalu berjalan. Sesuatu yang modern pada tahun bentuknya akan bisa dibilang kuno. Tapi pada saat in the future, itu akan dia berbalik lagi. Misalnya begini. Zaman saya kecil. Saya dari keluarga Musil. Di Jawa. Zaman saya kecil. Tidak banyak di society saya atau luar biasa saya yang pakai ghibah itu tidak banyak. Di botan, saya di botan. Tapi dari januar yang di desa, hampir semuanya pakai ghibah. Jadi mereka pikir, iya jimbah itu hanya untuk di kampung. Zaman dulunya. Tapi sekarang, seri begitu pakai jimbah. Semua juga banyak sekali pakai jimbah. Jadi, sebuah trend. Trend bukan berarti dalam kata negatif ya. Tapi, itu tadi ada masa-masa di mana sesuatu dianggap modern. Ada itu sesuatu dianggap ketinggalan jam. Jadi, apa yang maksudnya? Maksudnya, kaya si kerelasi perempuan atau e-passion juga. Itu kan mungkin kaya rambut. Jadi, ketumbuhan sosial, nilai sosial sepatu. Kemudian nilai itu mungkin bisa berubah. Bisa berubah. Saya terima kasih banyak di pasar. Saya banyak di jalan dan di pasar. Karena kebanyakan di sini, orang yang berjualan apapun kebanyakan kerempuan. Dan saya pikir, mereka itu penggerak ekonomi yang luar biasa. Dan itu membuat saya lumayan excited. Lumayan tertantang untuk membuat seri ini. Jadi, ya saya raya tempat-tempat gimana banyak kerempuan bekerja. Jadi, tadi sampai malam. Kalau menurut Mas Farid, kira-kira gimana sih pesebangan perempuan di Indonesia dengan mungkin dibandingkan kalau di Kanada atau pengalaman-pengalaman dari Indonesia? Oke, sebenarnya oke. Saya akan ngomongin tentang di Kanada ini. Saya lupa nama di Kanada. Sekarang di Kanada, perempuan itu dianggap nomor satu. Jadi, misalnya Perdana Menteri kita. Yang ganteng. Yang ganteng. Namanya Justin. Justin Trudeau. Dia mengangkat banyak sekali Menteri Perempuan. Waktu ditanya oleh jurnalis banyak, ditanya, kenapa orang memilih perempuan? Jawabannya cuma, ya karena ini tahun 2016. Jadi, dia pikir zaman sekarang perempuan harus dikasih kesempatan lebih bagus. Jadi, ya terus di Kanada, solidaritas terabat. Perempuan sangat tinggi. Dianggap sangat merupakan. Jadi, seperti di Montreal. Mampir semua musim besar, semua direkturnya Perempuan. Jadi, mereka di Kanada mulai, bahwa oke. Mereka enggak ngomongin lagi tentang pakaian. Mereka enggak ngomongin lagi tentang orang muslim atau jimbab. Atau orang Indian, native American. Orang Indian sana masih ngomong bahasa Inggrisnya kurang lancar. Dan mereka pikir, oke, kalau mereka bagus, dia bisa berpartisipasi di dalam pembangunan negara itu. Itu kegiatan. So, di Indonesia yang ada penyedikan, apabila masyarakat nasi menghapini orang atau perempuan hanya karena apa yang dilapakannya. Itu sebetulnya, jadi kita agak terbilang. Kita mundur lagi juga. Takutnya mundur. Jadi, kalau dalam society, orang sudah mulai melihat perempuan hanya dengan apa yang mereka bakal. Takutnya, perempuan akan banyak kehilangan dan kesempatan mereka. Untuk melakukan banyak kali. Karena itu akan disangka dengan anak-anak kita. Atau kakaknya kita. Atau siapa-siapa. Jadi, kalau bukan ngomongin perbedaannya. Tadi kan Angkari bilang kalau masalah itu kelatin. Kalau perempuan dinilai dan yang hanya dari apa yang dia pakai. Tapi, misalnya perempuan-perempuan barat itu dipakai lebih gagal. Karena yang dia pakai itu kontrofesial. Bukankah dari situ dia bisa teringat. Tidak. Lady Gaga aja bisa terkenalkan suaranya bagus. Di samping itu kan ada... Itu yang ekstra. Itu bonus. The style is the bonus. Tapi Lady Gaga works very hard. Dia bekerja keras. Dia suaranya semakin kuat semakin bagus. Sekarang Lady Gaga balik lagi pakai baju normal. Jadi, nanti di pameran saya ini sangat general. Saya tidak mau terlalu detail atau terlalu personal atau terlalu political. Itu kekembangan perempuan pada dunia. Ya pasti berubah dengan politik. Dan apa juga berubah dengan komunisme. Sejauh mana juga permainan politik atas. Itu memberi ruang kepada perempuan. Komennya kita lihat kepada perempuan di utamanya. Jadi, pada jalan Karno itu perempuan berorong. Untuk coba semacam equal gitu kan. Tapi ya... Ada 65. Jadi, gimana perempuan juga untuk dikortasi sebagai jelek. Karena mereka yang mempotong penis. Yang mereka mempotong kemaluan laki-laki general itu. Tapi ya itu juga cerita itu benar atau tidak benar. Tapi itu sengaja menciptakan cerita itu. Untuk mempotong suara perempuan. Untuk kembalikan lagi perempuan. Kepada dapur. Kepada keluarga. Jadi, ya menurutku itu juga menarik. Untuk melihat lagi kembali kepada masalah-masalah. Mata-masalah. Aku menurutku kalau kayak di zaman abis 65 atau apa-apa, aku itu kayak perempuan itu man-teman core complex gitu. Jadi, yang kayak ruwani itu kayak itu kalsik. Itu kayak witch. Yang kan yang rawa, yang itu kayak princess gitu. Itu cuki dan... Jadi, diikotomikan, kalau sangat diikotomikan, tidak ada juga berapa-berapa. Pastinya dimensi perempuan kita, karena perempuan kita tidak banyak sekali. Ya, itu sangat bagus. Bagus. Jadi, saya akan melakukan lebih banyak penelitian tentang itu. Ya, ya. Saya akan melakukan lebih banyak penelitian. Dengan ini, karma wanita, apa kayak gitu. Ya, PKK. PKK. Karena zaman dulu, sempat bawa PKK itu kan Arisanta. Arisanta, mungkin juga, kan? Ya, diikinya, bu Erit, ya. Pak, men-securekan, itu kan, men-establish elitism di kalangan perempuan itu. Karena ini kan, buku-buku tidak, Pak. Semua. Jadi, ini salah satu power, Pak. Jadi, si itu sebutnya, ya kayak, ini Jawa yang sangat rimpeng. Ya, seseorang yang mendampingi ngelak-gelak ini. Ya. Ya. Very good. Pak, masuk, Pak. Terima kasih, Pak. Saya sudah bertanya-tanya. Ah, yang berempuan, lho. Kalau punya pesan sesuatu harus disampaikan ke saya. Aku tahu. Hehehe. Ada lagi, Pak. Tadi ada yang belum datangan. Yang baru, yang agak latan. Jadi, artwork saya ini, saya mengumpulkan banyak gambar-gambar perempuan dari tahun-tahun yang lalu. Sampai sekarang, dari majalah, dari buku lama. Jadi, untuk arti saya, saya kan memakai, memakai material itu untuk perangku gunung. Memakai gambar-gambar perempuan dari masa ke masa ini untuk material arti saya nanti. Jadi, kayak perangku, kayak apa namanya ini. Menarik juga untuk melihat bagaimana image perempuan peluari umat media, apakah sesuai dengan realitas itu. Karena itu juga belum tentu juga seimbang atau sama. Itu juga berbeda. Iya. Jadi, salah satu buku yang saya pakai itu, buku pelajaran zaman dulu. Buku pelajaran tahun 40-an, tahun 30-an. Yang di situ misalnya terdapat gambar-gambar masyarakat biasa dan masyarakat kelas atas. Jadi, ada buku Jawa yang, misalnya, Siti Taruh Selamat. Jadi, bagus itu. Terus ada buku SD untuk sekolah rakyat dengan bahasa Belanda. Itu juga saya ambil, karena itu kayak gambaran perempuan Indonesia zaman dulu dari buku pelajaran Belanda. Itu juga akan saya tahu beberapa di atas ini. Mungkin yang kayak, di sini ya, karena kita tadi ya, kayak, Pak Tuhan, gak maksud, Pak Tuhan, banyak yang mungkin, 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 Mesti, Mesti, Google, Gitu lah, Dan, Kami, Kalau sekarang, Mungkin, Kurang sih, Kami, Jika bankoran muslim, Masyarakat, Misalkan, Ya, Itu, Terus, Itu, 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 Ya, Itu, saya terlihat cemar Rizal, kemarin kan gitu itu mengharuskan ini memang ada yang bergeser walaupun tetap dalam pertahanan kemampuan itu suci lah kalau ini gue harus kelihatan suci, baik-baik biologi di belakang image itu bisa bergeser ya mungkin dulu justru orang perempuan yang jenderung lebih kepada kompensatif tapi sekarang justru aku dengar, seranggarakan terakhir justru pakai kruduk itu justru feministis, nah itu dimana kalau begitu, dan itu bagaimana perkembangannya ke situ jadi mungkin kebenarnya kayak emang disini tidak kayak muda gak mau menjanj atau memberikan sebuah kompensi disini juga menggunakan tapi itu masih berbagai perkembangan ya dari berbagai dari berbagai of course, i need to have a good content ya kontennya harus berada di ubatasan terhadap oke, sampai sini data sampai sini kamu mengolah dan kamu menjadi karyanya ya ya thanks kalau enggak karena itu luas sekali itu enggak boleh dengan tiga bulan kamu begitu masuk ke dalam dan tapi 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 ya saya jadi saya harus membatasi mana ya oke, terima kasih that's a good challenge kali enggak materialnya sekarang semua ada ya kali enggak materialnya sekarang semua ada biasanya kalau setelah saya selesai research atau setelah saya sudah yakin atau yang saya lakukan biasanya agak lebih cepat at least i have all the material ada yang banyak lagi sorry ya soalnya hujan juga loh gak bisa keluar juga sih ya kalau gak mau kita ngobie aja loh atau amat jajan oke kalau emang gak ada pertanyaan nanti kita kan masih hujan sambil makan kue sambil ngobie kita bisa ngobrol siapa aja boleh datengin saya ngobrol mungkin hari menari kalau pas biar sedikit karyanya lama atau masih aja bisa gak bisa bisa iya makin sharing ini 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 yang saya pamerkan di kanada ini ada 2 batu yang satu batu berlukir yang satu batu berlukir saya dapatkan di Jogja zaman dulu satu lagi batu biasa dari dari kanada batu kalinya batu kalinya mungkin kalau saya jelasin agak lama ya basically ini judulnya ini still life jadi kalau lukisan-lukisan zaman dulu kan suka ada gambar kering porselen dengan buah-buahan dengan daging gitu kan tapi saya merepresentasi itu dengan matakan batu dan batu lagi sebagai dagingnya ini ini juga kerunggu jadi ini sebetulnya sculpture wall wall sculpture di dinding jadi ini barang penuh yang saya lukis lagi saya lukisnya sangat sedikit disini cuman dengan beberapa prada kemas dan ini akhirnya yang ini saya banyak saya ukir sendiri saya bor dan saya lukis jadi dia ada di tembok dia sebenarnya nanti tidak akan terbatas kalau saya ada project ruangannya luas tapi ini akan terus dari potongan-potongan kayu ada kertas ada macam-macam semoga ini nanti akan pergi ke Rotterdam karena sekarang ada galeri di Rotterdam yang tertarik dengan ini ee kita lagi proses di kapan bisa dipanggil ini juga jadi ini lumayan tinggi ini kombinasi marmer dengan ini marmer ini lagi kayu jadi kayu saya kerungguin gitu melembangin terus saya saya lukis lagi di dalamnya jadi ini pakaian saya yang ini kotak kayu besar dalamnya ini berbentuk tulang belakang saya bikin tulang pulang dari di dalam situ semacam ini kayu yang saya ukir dan ini ada perak Bintunya, for the love of black gold, jadi ini tentang oil, fossil oil. Ini saya bikin, ini dari kertas, dari kertas, it's a paper. Yang saya ambil di shipping atau kapal directory tahun 1900. Jadi disitu ada foto-foto kapal, perdagangan. Yang di tepinya ada gambar-gambar itu, itu saya gunting satu persatu sampai banyak. Dan saya tegel bagaimana. Bordernya? Bordernya, bordernya jadi foto. Jadi saya gunting satu persatu sampai banyak. Terus saya spray, karena sudah tua mereka. Takutnya raku. Ini bronze. Yang sebenarnya tidak terlalu tua, tapi saya oxidize menjadi penyakit tua sekali. Ini gambar instalasi waktu dipamerkan di Kanada. Di Galeri Dumuzio. Jadi saya banyak menggabungkan material dari sini, dari Indonesia dan dari Kanada. Yang ini karya saya tahun 2014 untuk Esplanet Singapura. Ide nya masih dari barang puno ya. Jadi, idenya dari belnya sapi itu. Ide nya dari belnya sapi. Cuma saya bikin baru sebanyak 1400 biji. Tapi dalamnya kosong. Dan setiap bel saya lukis sendiri. Dan akriliknya langsung dicampur di atas bel ini. Sehingga tidak ada warna yang sama. Karena selalu saya campur. Jadi, dari 1400 tidak mungkin ada warna yang sama. Karena saya nyampurnya random. Jadi, saya tidak pernah, misalnya tube. Saya tidak pernah cuma pakai satu warna itu. Selalu saya campur. Jadi, ini dipakai pada saat festival musik religius internasional. Jadi, mereka, dan saya bikin ini. Ini lebih ke upstart. Experimental saya tahun 2013. Jadi, saya memotong triplex hanya dengan satu model. Satu tipe. Cuma pada waktu memasang bersama. Saya pasang dengan ada yang dibalik. Gitu, gitu, gitu. Jadi, sebenarnya ini disusun dari bentuk yang sama. Cuma karena saat ada bulat balik ada yang agak naik. Sehingga dia create space yang berbeda. Ini juga saya bekerja di atas barang antik. Jadi, saya beli ini juga. Saya beli di malam barang antik ini. Jadi, jaman dulu ini, untuk gantungin selambung bayi. Jadi, seperti bagi bagi, bagi bagi bagi. Dan mereka memasang kertas. Jadi, oke. Gantungan selambung. Seperti, untuk bungkus. Seperti, untuk bungkus. Seperti, untuk bungkus. Seperti bungkus. Ya. Seperti, untuk bungkus. Dan untuk menangkannya. Nah. Nah. Waktu saya beli di rumah orang. Yang satu ini, mukanya sudah rusak. It was broken face. One of them. And the other one, it's still nice. Jadi, yang satu sudah rusak. Yang satu sudah bawa. Dan itu, seperti terlantar gitu. Itu saya tanya loh. Kok, kenapa ini dibuang dengan bagus? Iya. Yang satu itu, di rusak. Karena, karena di rumah kan gak boleh ada satu orang. Gak boleh ada image manusia di rumah. Makanya, ini akhirnya dibuang. Karena, Like, Some Muslim people believe that you cannot have image of human. Ya. So they, Ya. It was almost kind of destroyed. Ya. I bought it. Ya. Mas Ari. Berarti secara tidak sengaja itu menjadi starting point bagi Mas Ari. Untuk bekerja tentang isu-isu perempuan itu ya? Ya. Ya. This is like the very first time. I'm working on women image. Not only the first time, but for the sculpture. Karena, Saya baru ingat lagi, Oh iya Bapak saya pernah bercerita seperti itu. Begitu. Akhirnya, Karena, It was so torture. Karena itu, Sangat, Apa ya? Sangat menyentuh buat saya ya cerita itu. Akhirnya, Saya, Saya, Saya silat lagi mukanya. Saya haluskan. Dan, Saya kasih, Ehm, Gold Leaf. Product. Nah, Gara-gara, Gara-gara, Gara-gara artwork ini, Saya bisa pameran di Solo. Pameran Solo di galeri di Montreal itu, Salah satu yang paling bagus karena ada karena ini. Jadi, Direkturnya galeri itu mau beli ini. Waktu dia visiting studio saya, Dia beli ini dan bilang, I want you to exhibit at my gallery. Jadi, Gara-gara ini saya bisa pameran tunggal di Montreal. Jadi, Sekarang ini ada di New York. Karena, Teman saya ini sekarang kerja untuk listris. Ini, Ini juga tahun 2013. Ini waktu saya nggak ada, Nggak ada pameran sama sekali. Jadi, Saya banyak bereksperimental. Jadi, Saya, Saya bikin kayu, Yang saya bore dengan press. Press. Terus, Saya halusin. Saya bikin lukisan. Jadi, Ini sangat, Sangat minimalis tapi nggak minimalis. So, Jadi, Sebagai seniman kalau, 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 Tak punya banyak waktu. Kalau bisa bereksperimental dengan, Material apa aja. It's a good thing. Jangan sampai kita masih muda terus, Terlalu nyaman dengan gaya yang sama. Mending waktu muda, Bapak kan juga ya. Sama aja ya. Sama aja ya. Sama aja ya. Oh ya, ya. Betul-betul. Ini karya lama sekali juga. Jadi, Dari, Dari, Dari pintum, Masjiduanya. Ini, Experimental Saya pakai jendela. Pakai jendela kuno. Saya campur antara lupisan dan polas I'm using all the windows Hampir semuanya Oke Yang ini Saya dapat Commission Jadi saya dapat commission Dari gereja tua Di Montreal Jadi ada gereja yang dibangun pada peti 17 Mereka Membuka kesempatan untuk seniman-seniman Yang tidak beragama Kristen Untuk membuat Karya instalasi di gereja tua ini Karena mereka juga museum Kebetulan pada tahun 2011 Saya yang dipilih Jadi Jadi saya membuat Banyak instalasi yang Ditaruh pas di tengah-tengahnya Altar gereja Jadi saya banyak Saya mengukir pakai tangan Saya mengukir di atas Di atas kayu Kebanyakan di atas kayu Ada Oke Salah satunya ini Jadi Saya membuat ini Ini seperti berdoa ini Dan di bagian tengah Sorry to say But Sebagian orang melihat itu seperti vagina Seperti seperti vagina Dan orang Kristen di sana Tepatnya tidak tersinggung Mereka suka Ya Kalau kamu membuat Pertama Tunggu 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 Jadi di tengah-tengahnya Ada orang perempuan Berdoa gini Makanya saya pakai Cocok sekali Untuk instalasi di sana Tapi ini gereja kapal di sini Ya Jadi Jadi para sister Orang-orang di situ sangat terbuka Dan kita Oh that's fine Jadi teman saya Paling yang cowok-cow Pada bisik-bisik Kamu ya The twist is You understand the idea And is a friend of those kind of Controversial No It's catolic So Jadi seperti ini juga Ini tinggi Jadi ini Kalau kita lihat Ini Ada di sini Tinggi Jadi Batang Batang Balok ini Kayu Waktu saya lihat Dia sudah punya lubang Di bagian itu Ada lubang gitu Terus saya gambarkan Jadi ini Akhirnya Kakinya Jesus Tapi itu tadi Saya cuma bekerja Saya lihat Kayu itu Ada lubang There is a hole there And I cut it Ya And very simple And I like to use the pink color To make them less aggressive Because for me Color is very important Jadi warna itu Untuk seluruhan penting Jadi Sangat Menarik ya Mereka Jadi punya Dran Atau Open call Untuk Jadi gereja ini Mengundang Seniman Yang bukan Christian Gak bisa Gak bisa Ya jadi Dia mengundang Christian Jadi Hampir setahun mereka punya itu Tahun Tahun depan Saya kebargian Saya dapat lagi Komisi Tapi yang mengawasi kamu siapa Maksudnya kamu akhirnya Dialognya sama siapa Di gereja itu Maksudnya Ada yang curate atau Ada yang Dari gereja Dari gereja Dari gereja Dari gereja Dari gereja Jadi mereka Dari gereja Dari gereja Dari gereja Dari gereja Apa yang jelas dari itu Jadi ada orang yang bilang Well Semua orang lahir juga dari sana What's wrong about it Jadi ini saya bikin Semua barang-barang yang ada di tengah ini Saya taruh di atas Abung gelas Jadi semua ini ada di atas tabung gelas Jadi dari jauh Dia akan melayang It's like floating Because I put them on the glass too Glass too Jadi Jadi Kalau orang dari jauh Dia akan melihat Bahwa ini seperti Dia melayang It's like Jesus Walking on the water So that was the idea That's why Kalau saya Kalau saya taruh Cuma di lantai That's boring Jadi saya shopping Cari berbagai ukuran Glass too Saya gak mau gak pakai akrilik Karena cepat gores Jadi I'm using glass too Jadi dari jauh Orang melayang Semua orang mendekat Dan kalau waktu Misa Lihat Pendidikannya ada di sana Seperti tangan yang saya bikin Saat Misa pun Dia tidak dipindah Terus Kalau ini karya-karya lama Saya stop Oke That's it Tapi apa mungkin Kamu betul-betul di Montreal Mereka tidak suka Mereka tidak suka Rasis itu mereka gak suka Jadi Mereka itu sangat Sangat nice Sangat gentle gitu ya Orang Kanada itu sangat Sangat lembut mereka Jadi Untuk punya teman baik Orang Kanada itu Sangat gampang Karena Saya yang tadi Yang misalnya suka marah Teman-teman saya itu enggak Jadi kalau saya marah Saya dikira agak gila Jadi Akhirnya saya malu Kalau saya gampang marah Saya malu Jadi Kanada makes me As a better person Itu juga Jadi Karena dia Memungkinkan sekali Makanya Kamu bisa punya Kesempatan Untuk Explorasi Sebagai Penelan Orang Restoran Explorasi Merespon Ruang Berita Kemudian Hal-hal Seperti itu Di sini Itu kan Memikin Lagi Kita lagi Hadati Selangan baru ya Makanya Iya Betul Jadi Kalau menurut saya Di grup jam Sebagai Kita sebagai Seniman Mungkin Kita udah harus Mulai terjuka ya Karena Ini tidak Personal Let's say Sebagai seniman Kayaknya Kita tidak Harusnya Tidak Menjudge Kita tidak Menghakimi Dengan gampang Soalannya Mungkin Ketika Kita Dihakimi Terus Jadi Kayak Yang Sekarang kan Lohja Itu Kata-kata-kata Berubah Banyak Berubah Sekali Masjad Masjad Banyak Masjad Karena Kemudian Sebenarnya Respon Dari Sekarang Misalkan Ada beberapa Kasus Seniman Bikin Acara Ormas Padahal Cuma Apa ya Misalkan Cuma Sebegit aja Tentang 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 Aku Cuma Share Aja Tentang Artian Aku Cuma Meningat Ya Memang Bagaimana Kamu Tantang Membandingkan Tantangan Sosial Yang berbudaya Ini Kemudian Bisa Mungkin Bisa Faktor Atau Elemen Dari Karyamu Kenapa Saya Bukan Mungkin Jadi Saya Tidak Banyak Bekerja Di Indonesia Sebagai Seniman Sehingga Saya Susah Membandingkan Hidup Sebagai Seniman Di sini Yang Di Kanada Karena Pengalaman Saya Di Indonesia Masih Sebegit Jadi Selama Sebagai Seniman Yang Akhirnya Ekskolasi Kamu Bisa Tengah Mas Kaya Dari Di luar Apa Si Kering Berkesenian Di Kanada Tuh Saat Mungkin Tengah Betul Jadi Memang Selama Ini Saya Nyaman Di sana Selama Ini Saya Nyaman Di sana Dan Saya Mendapatkan Fasilitas Yang Memadai Tapi Saya Pengen Berkata Di sini Dan Untuk Hal-hal Seperti Itu Ada Yang Digerbet Ada Yang Dipermasyarakat Oleh Masyarakat Kita Sebagai Seniman Di Ini Harus Bersatu Jadi Kita Harus Mengkampanjikan Loh Kita Kalau Punya Saudara Punya Adik Punya Tetangga Kita Harus Tahu Eh Ini Bukan Pornografi Karena Tetangga Kita Yang Sekolah Seni Ini Kan Tidak Lenti Jadi Kita Yang Harus Tahu Mereka Ini Bukan Pornografi Jangan Sampai Nanti Tetangga Kita Ngomong Apa Kita Diam Aja Atau Atau Malah Bilangin Karena Kita Suka Seniman Itu Iya Emang Seniman Itu Kayak Di Tundangan Sampai Kita Suka Dihudung Jadi Kita Juga Harus Menunjuk Masyarakat Karena Sebenarnya Mereka Nggak Tahu Orang Disini Yang ke Museum Siapa Masyarakat Biasa Kebanyakan Tetangga Kita Yang Mungkin Ada Jogel Nasional Museum Oke Yang kecemeti Siapa Si Padahal Kalau Bisa Di Meksiko Saya Ke Meksiko Siti Itu Hari Minggu Di Gratiskan Semua Museum Besar Di Gratiskan Itu tugas Kita Sebagai Seniman Ngasih Tahu Tetangganya Ngasih Tahu Adiknya Bahwa Eh Pergi Kemusium Itu Penting Loh Bik Tentu Jadi Ya Aku sebenarnya Juga Komen Atau Semakin Sari Mbak Itu Karena Juga Merah In Karya Karya Yang Mungkin Mungkin Ada Semakin Dengan Merah Nga Walaupun Harus Ya Dan Tidak Selalu Terditar Tetapi Ada Persoalan Kayak Ada Seperti Milik Persoalan Nilai Atau Apa Ya Kayak Entah Itu Agama Kayak Ini Mungkin Nilai Soal Itu Lantuan Ikan Tabu Atau Apa Itu Ada Itu Menarik Nah Mungkin Ikan-Ikan Lada Seperti Ini Kamu Mungkin Beda Medannya Bagaimana Makanya Kadang-kadang Untuk Artis Top Saya Agak Nervous Karena Saya Tidak Suka Membicarakan Artis Secara Detail Sebelum Dipamerkan Saya Saya Lebih Suka Kalau Waktu Saya Pameran Orang Akan Berpikir Sendiri Saya Kasih Judul Saya Kasih Description Itu Sebetulnya Pancingan Yang Cukup Jadi Saya Pengen Orang Membayangkan Mengimajinasikan Sendiri Jangan Sampai Nanti Terlalu Clear Oh Ini Arahnya Kesana Saya Tidak Suka Karena Mending Saya Motret Sesuatu Yang Jelas Jadi Artwork Saya Saya Pengen Jadi Saya Pengen Orang Mengimajinasikan Sendiri Jadi Kenuh Saya Apa Kenuh Pokoknya Kisi-kisinya Itu Judul Dan Judul Dan Deskripsi Yang Nanti Akan Ditulis Di Sana Jadi Saya Pengen Semua Pengunjung Punya Imajinasinya Sediri Bisa Digebatkan Dengan Tengahnya Karena Kayaknya Kunci Kesuksesan Pameran Nanti Juga Salah Satunya Kalau Nanti Bisa Diperbincangkan Seperti Jadi Sekarang Saya Belum Bisa Ngasih Clear Idea Tentang Pameran Saya Karena Saya Masih Adilang Proses Terima Kasih Tanya Dan Masuk Tanya Ini Memang Itu Semunian 3 bulan Bakal Dipang So I've been Working Hard Jadi Setiap Malam No Look My Facebook Is Nothing Now If I Jalan Jalan Tidak Saya Pasang Jadi Sekarang Ada Tinggal Di Utara Jadi Rumah Saya Itu Kemahian Yang Sisi Ini Tidak Ada Sungai Bang Tidak 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 Akhir Tidak 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 Mungkin masih ada yang mau nanggep atau nanya lagi kali Satu pertanyaan atau komen atau input buat Ari Saya baca kompetisi yang jenemak itu udah lama sekali Jadi waktu saya pelajar ada kompetisi internasional yang untuk arsitek, desain, dan visual artist Jadi peni besar di Denmark Karena yang saya bikin itu cuma simpel, saya suka motret Jadi saya motret waktu di Sydney, Australia, saya motret jembatan Jembatan yang sebelahnya ada gudang, ada macam-macam, ada langit, ada lampu Terus sebagian dari foto ini saya gores pakai jarum pelan-pelan sekali Jadi saya hilangkan beberapa elemen sehingga jembatan ini kayak melayang Dan dia nggak pergi kemana-mana, jadi kayak jembatan yang sudah melayang Terus ada beberapa lampu dan ada satu lampu dan satu benung di bawahnya Jadi sebenarnya saya bermain tekstur gitu, jadi dari foto yang biasa, saya coret-coret lagi Dan saya print besar sekali Sehingga tekstur kotas yang dibosok itu kelihatan kayak bunuh-bunuh gitu, setelah pisarnya Kalau kecil kan nggak kelihatan Jadi orang melihatnya itu kayak aneh gitu Jadi saya suka bekerja di atas material yang sudah jadi Karena saya suka tantangan merubah sesuatu yang sudah jadi Terlihat sesuatu yang sangat berbeda dan punya power baru Kayaknya kalau orang tahu sekali karya saya kebanyakan seperti itu Jadi waktu saya menemukan benda, saya tidak akan pernah memutuskan mau saya apain Jadi dia akan ada di meja saya 2 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun Lama-lama saya tahu akan oke Saya hidup Jadi untuk siapa saja yang suka bekerja dengan handmade objects Jangan langsung tahu mau diapain barang itu Dia harus hidup dengan kita beberapa lama Jadi dia juga harus mengalami masalah kita sehari-hari Baru nanti kita kerjakan Mungkin bisa sambil ngopi-ngopi ngobrolnya Tapi kita aplaus dulu buat Ari Semoga terus berkarya dan sampai jadi pamerannya dan tidak pening setan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah ini silahkan Kita mau putihkan kue Kalau ada pertanyaan boleh Terima kasih 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 Terima kasih